Para Rasul ketika mereka diwajibkan oleh Allah SWT menyampaikan dakwahnya, menyampaikan risalahnya Mereka, tubuh mereka ini bergaul dengan banyak umat, manusia dengan banyak makhluk Tapi apakah mereka tidak beruzlah? Mereka beruzlah hatinya, tubuhnya bersama makhluk Tapi hatinya mereka kucilkan hanya bersama Allah SWT tidak ada makhluk di dalam hatinya Dan ini adalah uzlah yang paling utama Kenapa uzlah yang paling utama? Ya, sebab itulah inti dari uzlah Yaitu mengosongkan hati dari selain Allah SWT Disertai, menebarkan manfaat dan rahmat Allah SWT Kepada seluruh hamba Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Di antara salah satu rintangan bagi seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT Adalah makhluk Manusia itu bisa menjadi rintangan bagi manusia yang lain dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT Pergaulan itu bisa menjadi penutup jalan bagi seseorang yang mau mendekatkan diri kepada Allah SWT Jika seseorang mendekat kepada manusia yang salah atau pergaulan yang salah Kalau kita mendekat kepada manusia atau seseorang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT Maka kedekatan itu adalah kedekatan yang menguntungkan Tapi sedikit sekali pergaulan dan manusia yang memiliki keinginan untuk mencapai kedudukan di sisi Allah SWT Sebagian besar manusia adalah orang-orang yang lalai, hamba-hamba yang lalai dari Allah SWT Apalagi memiliki keinginan untuk mencapai kedudukan di sisi Allah SWT Itu sebabnya kita melihat beberapa ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah SWT Mereka itu di dalam sejarah hidupnya kita baca mereka mengucilkan dirinya dari pergaulan Mengucilkan dirinya dari makhluk dan itu kemudian dikenal dengan istilah uzlah Uzlah itu mengucilkan diri atau menyendiri dari banyak manusia Tapi kalau kita lihat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW pun juga pernah beruzlah Ketika di zaman jahiliah Nabi Muhammad SAW melihat praktek masyarakat jahiliah yang tidak mengenal Tuhan Sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar Pada saat itu Rasulullah SAW disebutkan di dalam riwayat Mengasingkan dirinya di Gua Hirok Rasulullah SAW juga pernah beruzlah gitu ya Seperti yang tentunya kita baca di dalam hadith Begitu juga di dalam Al-Quran kita juga mengenal beberapa Nabi-Nabi Allah SWT beruzlah Salah satu contohnya Nabi Ibrahim ketika menghadapi kaumnya Dalam ayat disebutkan Sesungguhnya aku Ibrahim beruzlah dari kalian dan dari Tuhan-Tuhan yang kalian minta Selain Allah SWT Nah dari sini kita mengetahui bahwa beruzlah itu suatu kebiasaan yang baik Tapi kita tidak boleh salah dalam memahami dari apa yang dimaksud beruzlah itu Beruzlah itu mengasingkan diri untuk menyelamatkan agama yang terdapat di dalam diri kita Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulamuddin Dia menjelaskan orang yang beruzlah itu contohnya seperti orang yang mengasingkan diri dari wabah Ketika ada wabah menjalar di sekitar kita Kemudian kalau kita tidak menjauh dari wabah itu kita ikut tertular Maka kita pada saat itu mengasingkan diri kita Bukan karena kita itu lebih baik dari orang-orang yang terkena wabah itu Tapi kita mengasingkan diri kita karena ada wabah supaya kita tidak tertular Nah Imam Ghazali mengatakan orang yang mau beruzlah itu dia harus beruzlah dengan niat yang baik Kalau dia beruzlah itu dengan niat membawa pemikiran bahwa orang-orang yang dia jauhi itu buruk dan dia itu orang yang suci Maka dia beruzlah dengan niat yang tidak baik Beruzlah dengan dilandasi dengan kesombongan merasa dirinya lebih suci daripada orang lain Jadi bagaimana beruzlah yang benar? Beruzlah yang benar itu kata Imam Ghazali Beruzlah karena orang-orang yang di sekitarnya sedang terkena penyakit Bukan orang-orang itu lebih buruk Tapi orang-orang ini sedang terkena penyakit maksiat Tapi siapa yang lebih baik? Saya atau dia? Saya atau mereka? Yang lebih baik? Kita tidak tahu siapa yang lebih baik Karena boleh jadi orang yang bermaksiat itu bertobat Dia bisa mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Dan saya tidak tahu masa depan saya seperti apa Jadi ini hanya orang-orang yang bermaksiat Tapi saya tidak lebih suci dari mereka Saya meninggalkan mereka karena mereka sekarang ini sedang terkena wabah maksiat Uzzlah itu sendiri apa sih? Uzzlah itu sendiri mengucilkan diri untuk Allah SWT Itu sebabnya ulama mengatakan Mengucilkan diri dari selain Allah Itu sesungguhnya pusatnya adalah hati Jadi orang yang mengucilkan diri dari selain Allah Itu adalah orang yang memusatkan hatinya kepada Allah SWT Jadi pada intinya Uzzlah itu adalah mengucilkan hati kita dari selain Allah SWT Hanya saja orang yang belum mampu mengucilkan hatinya dari selain Allah SWT Kadang-kadang dia juga harus mengucilkan jasadnya Untuk melatih hatinya itu Supaya fokus mendekat kepada Allah SWT Tapi pada intinya Uzzlah itu ada di dalam hati Sebagian ulama mengatakan Uzzlah itu terbagi menjadi tiga Uzzlah yang pertama adalah Uzzlah yang buruk Apa Uzzlah yang buruk itu? Uzzlah yang buruk itu orang yang mengucilkan jasadnya dari manusia dari makhluk Tapi tidak mengucilkan hatinya dari dunia Dari makhluk itu sendiri Maka Uzzlah yang seperti ini adalah Uzzlah yang terselah Apa manfaat dari Uzzlahnya? Sebab yang dituju dari Uzzlah itu kan mengasingkan dirinya dari makhluk Mendekat kepada Allah SWT Bukan mengasingkan badannya saja Nah Uzzlah yang seperti ini terjadi di zaman akhir ini Di zaman akhir ini banyak sekali orang yang beruzlah Tapi bukan karena Allah SWT Beruzlah dengan gadgetnya Beruzlah dengan game Beruzlah dengan egonya masing-masing Sehingga tidak mau dicampuri urusannya dengan orang lain Tidak ada kepekaan di dalam dirinya Tidak mau bergaul dengan siapa-siapa Dan kita lihat banyak sekali anak-anak muda di zaman sekarang ini Tumbuh besar dengan gadget masing-masing Sehingga mereka ini tumbuh tidak ada kepekaan Dan tidak tahu cara bergaul Tidak tahu cara bergaul yang baik Dan tidak tahu cara memilih pergaulan yang baik Ini Uzzlah, itu dinamakan Uzzlah juga Tapi itu Uzzlah yang tercelah Nah Uzzlah yang kedua adalah Uzzlah hati tanpa jasad Itu Uzzlah para Rasul Para Rasul ketika mereka diwajibkan oleh Allah SWT Menyampaikan dakwahnya, menyampaikan risalahnya Mereka tubuh mereka ini bergaul dengan banyak umat Manusia dengan banyak makhluk Tapi apakah mereka tidak beruzlah? Mereka beruzlah hatinya Tubuhnya bersama makhluk Tapi hatinya mereka kucilkan hanya bersama Allah SWT tidak ada makhluk di dalam hatinya Dan ini adalah Uzzlah yang paling utama Kenapa Uzzlah yang paling utama? Ya, sebab itulah inti dari Uzzlah Yaitu mengosongkan hati dari selain Allah SWT Disertai, menebarkan manfaat dan rahmat Allah SWT Kepada seluruh hamba Allah SWT Inilah Uzzlah yang paling utama Dan inilah Uzzlah para Rasul Dan Uzzlah sebagian besar para wali Para wali Allah SWT Tapi ada pula Uzzlah fisik dan Uzzlah hati Uzzlah fisik dan Uzzlah hati Yaitu orang yang mengucilkan fisiknya dari Dari manusia Dan mengucilkan hatinya juga dari Dunia seisinya Karena ingin beribadah kepada Allah SWT Nah Uzzlah yang ketiga ini Sebagian Rasul dan sebagian Nabi Juga sebagian wali Itu mengalami Uzzlah yang ketiga ini Ada yang seumur hidupnya Mengalami Uzzlah yang ketiga ini Ada yang sebagian kecil dari hidupnya Mengalami Uzzlah yang ketiga ini Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW saat Di Gua Hirak Setelah itu Nabi berjumpa dengan manusia Bergaul dengan manusia Tapi hatinya tetap beruzlah bersama Allah SWT Uzzlah ini diwajibkan sebetulnya Bagi setiap orang Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Maksudnya diwajibkan disini adalah Uzzlah hati Sebab perjalanan kita ini Dalam mendekat kepada Allah Adalah perjalanan Uzzlah Perjalanan Uzzlah maksudnya Perjalanan mengucilkan diri kita Sehingga di dalam hati kita ini Tidak ada siapa-siapa Tidak ada apa-apa Kecuali Allah SWT Dan itu puncak dari perjalanan seorang hamba Sehingga setelah itu Dia akan dilimpahi berbagai macam Hakikat karunia oleh Allah SWT Semoga Allah SWT Mengosongkan dari dalam hati kita Segala hal selain Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Terima kasih telah menonton